Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Begin dengan saya, Faris Taufik dan... Saya, Estu Arnesto, Pandit Tarkam Oh iya, oh iya, Pandit Tarkam Di konten Bacot bola Tapi kali ini kita nggak... Bukan memori yang abul ya mas Bukan memori yang abul Karena kita membahas yang lagi hangat kemarin Kalau mau memori hangat bola, lihat Youtube saya aja Itu memori semua sih Oh iya, iya Walaupun konten saya juga nyolong dari ceritanya beliau gitu Tapi kita akan membahas konten yang lagi hangat Yang hangatnya di Indonesia Lagi ramai Kita gagal lagi Atau kita... Kalau Thailand menjadi raja, kita menjadi Perdana Menteri Loh, iya kan memang kalau di Thailand kan raja tuh Kita presiden Berarti kalau memang juara itu kan raja Presiden kan nggak ada Nah kita kan jadi PM, Perdana Menteri Yowes Kan siap mengikuti yang menang kan, sistemnya yang menang Yaudah, berarti sesuai tema kan udah jelas Pakai jersi timnas Pakai kaosnya timnas Indonesia Ini produknya Nils Oh terus Yang dibeliin Pak Ketua Umum Oh Tenang ini Bener ya? Tenang Kenapa kalau bisa dibelikan? Jadi sebelum Piala FF bulan November November itu semua wartawan-wartawan dikumpulin gitu Ngobrol bareng Oh kamu wartawan nggak? Aku sebenarnya content creator Oh iya, iya Cuma Terjurumus ke posisi wartawan Terjurumus Terjurumus Ini saya pamer sih Aku yang punya satu-satunya dari sini Oh iya mau ngomong soal apa Pak Ketua Umum Oh kenapa? Jadi dikumpulin Pak Ketua Umum Semuanya Oh yang katanya kemarin mau masuk ruang gantiti ya? Bukan Itu sudah lama Jadi Ketua Umum Ketua Umum di Gerda Store di Senayan Oh Oh Di GPK Terus tiba-tiba Pak Ketua Umum Kaos yang kayak saya ini masih ada nggak? Masih ada Pak Bagi-bagi teman-teman Gitu Nah Tapi bukan itu poinnya Tapi bukan itu poinnya Poinnya adalah disitu Kita semua wartawan Ada sekitar 15-20 wartawan Kita ngomong terbuka Salah satunya adalah Kalau kita sudah ngomong gagal waktu itu Kalau Timnas gagal Jangan Di Cut Sintayong Karena itu penyakit Indonesia Dari dulu Nah dia itu sebenarnya ngomong sesuatu yang Krusial Disitu Soal status Sintayong Nah Waktu-waktu acara itu Waktu Sintayong kayak gini kayak gini Akhirnya Ya akhirnya Kita lihat dulu Pak Progresnya kayak apa Jadi kita sudah pesen di Sebelum Timnas sudah boleh TC Tapi Itu di bulan November lah Jadi Kita sudah pesen kayak gitu waktu itu Jadi artinya Kita itu sebenarnya semuanya optimis Tapi antisipatif juga Kalau misalkan di Amit-amit di event ini gagal gitu kan Ya Dan ternyata memang Gagal gak? Ya enggak sih menurutku Menurutku sih gak gagal ya Tapi kan yang mau kita bahas Apa sih penyebabnya Bisa sampai final Terus sampai Kalau aku sih gini loh Kalau selalu ditanya Persiapan timnas itu sebenarnya dimulai Di turnamen ini dimulai Dari bulan Juni Ketika kita ke Dubai Oh yang TC Kualifikasi Bukan Bukan TC Kualifikasi Oh iya iya Lanjutan Piala Dunia Yang kita main 3 kali Kalah Kita seri 22 dengan Thailand Kalah 4-0 dari Vietnam Kalah 5-0 dari Uni Emirat Arab Itu sebenarnya dimulai dari itu Itu sudah Itu pekerjaan yang sebenarnya dimulai oleh Sintayong Karena tahun sebelumnya kan pandemi segala macam kan Dan hanya pekan itu 19 toh Gak bisa ngumpulin pemain-pemain timnas ya Dan ini 19 sebelum senior gitu loh Nah ketika dimulai dari itu Itu sebenarnya sudah mulai dipetakan sebenarnya Ketika kita bisa nahan Seri Thailand 22 Lalu waktu itu Thailand Tanpa Tersil Danda Tanpa Canatip Karena dodohnya cedera kan Gak dibawa Oh Si K10 yang di Gajepang Terus kita kalah 4-0 dari Vietnam Vietnam Tapi ketika kita Di Piala FS Kita 2-2 Terlepas dari Orang ngomong Kita Apa Parkir bus atau segala macam Namanya strategi Strategi Kan yang penting Sah-sah aja Yang penting itu sepak bola kan Ini misalnya nih Kita tim kita kalah darangan pinati Atau kemarin lawan Singapura Kita kalah Kita menang sorry Kita menang dengan wasit Tapi kan menang Itu hanya menang Maradona pakai tangan Itu hanya juga menang Menang Jadi Ya menang Jadi aku tuh paling orang yang paling tidak suka ketika ada Kalau kalah Jangan mencaci Kalau menang Jangan ikut memuji gitu loh Aku tuh paling gak suka Nek kalah Ya aku akan memuat mencaci Kalau menang aku akan memuji Kalau Kalau Orang selalu bilang kan Jangan ikut kami Kalau cuma Mencaci ketika kami kalah Intinya loyalitas Dibilang gak loyal Itu Itu Di dunia olahraga gak ada Urusan kayak gini Mencaci itu bukan hal yang tidak sportif Mencaci itu bagian hal yang pendukung Kritis Kritis Biala FF kemarin Ketika kita lawan Ball position kita kalah Lawan Kamuja Segala macem Kamuja Tapi Kita menangnya Lebih dari satu goal Lawan Nah Artinya Ball position boleh kalah Tapi goal kan lebih banyak Goalnya lebih banyak Karena memang kemarin di grup itu kan Kebobolnya dikit banget loh Termasuk yang paling dikit Ya enggak Kita itu Tim yang paling produktif Biala FF 20 goal Thailand cuma 18 Jelisnya juga Pertanyaannya yang jadi persoalan adalah Kita tidak punya striker killer saat ini Bener Itu aja kan persoalan yang Yang paling tampak segala macam Maksudnya yang lebih teknikal ya Iya Terus kalau ngomongin kita soal Kekuatan Mental Lihat arhan Rumah gig Perkan bagot Saya nom nom mas Itu anak di bawah 20 tahun semua Masih muda Artinya Kita masih punya masa depan Sorry Sorry to say Tim ini yang punya masa depan ya Saya enggak ngomongin sepak bulan Indonesia ya Sepak bulan Indonesia Buram masa depannya Maksudnya overall liga nih Iya Karena itu balik lagi Masa depan suram Karena balik lagi Tim ini Kalau ini Ini Kalau harapan saya ini Dari 30 anak ini ya 15 Kirim ke luar ke semua Kayak berhasil gitu Oh Oh Paham Jadi ketika Mau main itu Berhasil itu jarang Viva Mercedes Di Rio Atau di Sao Paulo Mainnya di Lithuania Di Polandia Di Sweden Walaupun dia tuan rumah loh ya Tapi dia ngundang tim Nah Dia coba di situ Karena pemainnya di Eropa semua Nah Maksudnya Tinggal manggil Iya Pemain-pemain yang udah Main di Eropa gitu Saya Ketakutannya adalah Dan mungkin ketakutan untuk banyak orang Adalah ketika Ini pemain-pemain ini balik ke Liga Indonesia Wah Terkontaminasi dengan Liga Indonesia Yang masih Orang jelas Gini Zona nyaman Zona nyaman mas Kita itu Kita Bukan zona nyaman sebenarnya Sistem yang tidak Tidak bagus Menurutku sistem yang Yang harus diperbaiki Gini Iya bener-bener Karena semakin ke sini Kita kan Ini sebenarnya Awal dari semua ini tuh Ketika dualisme Adanya LPI segala macem itu Yang katanya Mau ngasih solusi baru Ternyata Podohai Ngomong LPI Podobangsate gitu Sampai persebaya Sampai persebaya Bisa keluar segala macem Perjuangan segala macem Itu salah segelintir orang Ternyata niat mereka juga Enggak bagus-bagus amat Ternyata Brandingnya bagus Branding Branding Sosial media Tapi kencata aja kan gak bagus Nah Maksud Paco saya Kalo ngomong kompetisi Kenapa saya selalu bilang kompetisi buruk Koefisiensi kita di Asia turun Woh Ini kita gak punya Liga Champion Bener-bener Nah Dulu AFC aja susah mas Saya gak ngomong dulu itu bagus Tapi saya ngomong dulu Ketika kita masih punya Liga Champion Asia Wakil Sydney FC itu kalah sama Persi Kediri loh Wow Terlokos dari ini Persi Kediri Juara Faktor ABC Tapi Iya Tapi Persi Kediri itu ngalahin Sydney FC Bener Nah Itu Walaupun itu jauh dari juara Tapi itu pride Iya 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 Jauh mundur lagi ketika jaman Galatama Kita Nomor 3 di Asia Apa namanya Kramu India 3 brilian Plita Jaya nomor 4 di Asia Oh Kramu India 3 brilian Pupuk Kaltim semifinal Piala Winners waktu itu Bukan ngomong jamannya ya Tapi saya ngomong pencapaian Nah pencapaian ini tuh harusnya bisa lebih baik lagi Katanya kan menurut Papa Atta Hari kemarin harus Hari ini lebih baik dari kemarin Ya jelas Jepan harus lebih baik dari hari ini Nah Kenyataannya kan enggak Nah itu kan Masih gitu-gitu aja Efeknya ke Timnas Timnas kan Karena dulu ketika gini Ketika Nomor 01 Tahun 86 Eee, 86 Primal Ulan nomor 3 di Asia Kita 85 nya Eee, apa namanya Nyaris Maksih blogs ke Nyaris Two Tiga Langkah lagi ke PR vierat dunia Piala dunia antar club Wipini piah dunia tidak PIA Jadi se我不usnya satu kita dapat emas ya masih tahun sebelum-sebelum tahun 2000 memang timnas timnas ya klubnya juga memang iya kekuatan yang cukup diperhitungkan gitu kalau ngomong isu mafia segala macam dari dulu ada tapi kenapa dulu sekarang ngomongin isu striker kenapa striker sekarang jelek-jelek saya lupa dari liga Indonesia awal-awal ada Fatma Tuna Garcia Jackson Tiago Gomez de Oliveira memang udah terbiasa pakai striker rasing tapi pidodo perisandria kurniawan buyung isu nggak cuma ngimbangi bisa ngeser oh artinya berarti kan ada yang salah dari itu sekarang lihat kurniawan pasangan sama Dejan perisandria pasangan dengan Dejan kompak-kompak aja bagus-bagus aja miss Nadi Amriza di Bali pasangan nama Fatma Tanu bagus-bagus saja kenapa sekarang tidak berarti ada yang salah salah ada yang salah saya nggak tahu pemainnya seperti apa enggak mengembangkan diri nah efek ini loh Jadi kalau ngomong kebalik ke pihak laf 2020 tim itu kalau ditutuh gitu terus dikirim keluar di semua pemainnya bisa-bisa satu-satunya klub di Indonesia untuk untuk menjaga ini untuk menjaga kualitasnya ya sekarang ini lagi jeda kompetisi apa video ini dibikin kita lagi jeda kompetisi seluruh Indonesia hanya persibaya yang saya lihat itu tim yang mengecek otot pemainnya pake Spot Science segala macam dia sudah berpikir ya mungkin karena asuran anda NBA banget ya yang Spot Science Visioner lah seperti itu saya enggak mengkritik tim lain tapi sepak bola itu bagian dari kayak gitu Iya itu memang-memang sepak bola media modern nggak 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 musimnya lagi yang iya pijet-pijet iya maksudnya di kayak sepak bola itu sebuah laboratorium kayak sebuah sekolahan yang dilaborasi ini kurang opo ini semuanya berdasarkan data iya data komputer maksud saya kedepan bisa enggak seperti itu jangan hanya sekedar duit-duit Akeh David Tim itu konsep Tarkam sekali maksudnya konsep Tarkam bukan jelek ya iya orang juragan Tarkam iya apa-apa tapi maksud saya jangan seperti itu kalau kamu kamu profesional ya kamu punya Spot Science kemarin ada klub aku lupa klub apa Liga 1 di dendam dia tidak punya dokter tim atau tidak ada dokter timnya apa enggak parah itu pemainnya penyakitnya gimana ya makanya ketika di lapang terus lagi ada yang standar dokternya diapusin dokter terpaksu yang waktu yang bisa Sleman iya berarti standarisasi ini selalu ditentang selalu selalu ditoleransi mudah-mudah di ini mudah di pelintir lah makanya makanya dari itu Oh ya itu tapi yang apa yang kita saya omongin ini lima tahun lagi lima tahun lalu juga sama yang sama kayak gitu nah juta itu kan semuanya kan hulu hilirnya gitu ya Maksudnya juga semuanya hasilnya ke timnas Nah kita balik lagi sedikit mas ke timnas apakah kemarin waktu ke si kita sampai final itu gara-gara semuanya masyarakat Indonesia terlalu over proud atau bahkan mungkin pemainnya juga udah merasa Wah final nih gitu Maksudnya terlalu bangga terus enggak akhirnya di final mental kalah bahkan menit satu udah kegulan sama canative Thailand bermain dengan benar kalau tapi overprod gak Indonesia overprod enggak udah sering kok 2010 kita laku lama berarti laku lama overprod 2010 kita trending tropik di Twitter ya malaysia kalau boleh iya kalau omong overprod segala macam itu kan sama aja kayak lu ganteng nggak sih kan itu kan penilaian piala SF enggak ada gengsinya gengsi itu apa sih kan gitu jadi jadi ini pendek ya kalau aku aku yakin enggak overprod karena main ya kalau harapan orang oper-oper mungkin tapi ya ekspektasinya berlebihan iya tapi kalau pemain saya enggak saya bisa menilai enggak karena enggak tahu ya saya percaya pemain kita ketika lawan ini aja ini aja ya ketika lawan eh apa Vietnam terus lawan apa Malaysia kita itu ada panik ketekan sebenarnya benar kelihatan tapi tidak tidak menguasai keadaan oh yang malaysia ya itu satu kedua ketika habis kalah 4-0 terus saya kedua hanya waktu dua hari permainan berubah total berarti kan secara mental bagus dong oke oke nah itu menurut saya yang di kalau saya selalu melihat itu dan saya selalu ditanyain apa-apa dari awal 2020 harapan ultimas juara saya enggak pernah ngomong apa enggak juara akhirnya gak juara akhirnya gak juara Yosso Gulemen tapi gini Mas sebenernya kan kalau nggak salah ya memang tim ini kan dibentuk tidak hanya untuk AF jadi AFF ini bahkan makanya kenapa banyak orang-orang yang tidak kemarin berisipasi lebih karena waktu di awal kompetisi orang-orang kayak ngelihat susunan pemainnya itu aneh karena dari teman-teman aku juga ada di grup kolektor jasih timnas itu pada ngomongin kalau teman-teman yang dipilih pemain ini yang teman-teman pemain yang dipilih untuk masuk timnas di AFF itu kayak potong generasi bener gak sih Maksudnya kombinasi dari angkatannya Ivan Dimas terus ada pemain-pemain yang dibawah 20 tahun ya terus ada pemain-pemain tua yang dibawah kayak si Fahruddin Victor Ibonevo yang memang udah punya pengalaman di situ mungkin di kamar ganti bisa memberikan pengalamannya gitu maksudnya apakah memang tim ini memang dipersiapkan untuk event lain aku nggak melihat itu dan enggak maksudnya karena kan abis ini kan ada AFC itu ya tapi aku tidak melihat itu sebagai sesuatu yang 100% benar dan mungkin juga karena saya saya tahu ya cinta yang itu orang Asia benar apapun dia lebih paham kultur di Asia terlepas Korea dan Indonesia itu budaya berbeda ya benar-benar bodoh-bodoh Asia itu saya yakin dia masih paham budaya Asia dibandingkan sorry sebelumnya ada Louis Mila kenapa 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 AFC itu juga orang Eropa Kolev sekarang apa AFC di dalam Kolev dan Peter Witt lama di Asia enggak bukan lama di Asia Oh memang iya memang lama di Asia tapi lusmila bukannya baru maka deh melalui milah kan baru tidak tidak paham budaya itu sedia paham-paham aku nanggap aku nanggap budaya itu bukan budaya soal makan bukan budaya itu budaya sepakbulannya mentalitinya kayak gitu budaya mindsetnya juga makanya di Asia Tenggara juga sekarang semua pelatih Asia semua kan kemarin nyatakan bukan iya Oh tapi dia lama lama di Asia si Antoni He yang Myanmar juga lama di Asia udah paham kacernya sih iya maksudnya itu loh yang yang penting dari itu gitu loh itu itu yang menurut saya tapi saya kalau saya ditanyain timnas di event apa pun ditanyain timnas juara optimis Oh tapi misalnya aku juara ya sesuatu boleh menang ya orang-orang saya terima betul hidup enggak perlu ribet ya ya berarti berarti harapannya terakhir timnas selalu juara di bias kalau saya selalu juara setiap event selalu menang kompetisi membaik gitu besesi dikaren sebagai penonton ya Iya pengennya yang terbaik saya nggak mau saya nggak mau mengotori pikiran saya dengan hal-hal yang tidak baik aja seperti kalau kesimpulannya ya benang merahnya kita lihat memang bulu hilirnya penyebab timnas yuk kita nggak bisa bilang ini penyebab utama cuman penyebabkan banyak faktor gitu dari kompetisi dari regulasi yang sering dilanggar itu Iya makanya yang kecil itu itu kan perbaiki itu dululah kalau memang teman-teman penonton pengen lihat terus pandit-pandit itu kalau ngomong wah banyak misalnya Mew lawan apa gitu ya Mew terus Mew jika Mew kayak Tarkam Jangan bilang kayak gitu Tarkam itu root of football Indonesia Oh grassroot terutnya bukan gerut urutnya akarnya akarnya sepak mula ya udah mungkin sekalian itu aja pembahasan kita kali ini ya dengan saya Faris dan SRSO Pandit Tarkam Pandit Tarkam mungkin sekalian itu aja konten kalian kali ini dan kalau kalian suka langsung berikan like-nya Jangan lupa juga untuk berikan komentar kalian untuk next mungkin harapannya kedepan timnas Indonesia agar semakin berprestasi dan apa ya perbaikan untuk Liga Liga dan industri semuanya lah ya Iya ya segitu aja subscribe ini ya pokoknya 2022 kita punya harapan dan baik oke selamat menikmati